Halo sahabat Nova, kali ini Nova akan memberikan tips masak cepat menu olahan daging kambing untuk momen hari raya Jangan lewatkan video ini ya, supaya bisa memasak cepat menu olahan daging kambing Yuk dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya Hari raya idul adha, pastinya identik dengan daging kurban Sayangnya, daging kambing terkadang susah diolah Ya, mengolah daging kambing memang harus cermat ya Karena jika salah mengolahnya, justru membuat daging kambing menjadi bau saat dimasak Pasti banyak dari sahabat Nova yang masih menggunakan metode lama, yaitu merebus daging dengan sangat lama kan Hal ini bisa bikin bahan bakar memasak di rumah sahabat Nova menjadi cepat habis loh Nah sekarang, sahabat Nova bisa menghemat bahan bakar Ada tips masak cepat untuk daging kurban Yang pertama, menggunakan kulit pisang Buah pisang memang mempunyai segudang manfaat Bahkan juga bisa kita kombinasikan untuk membuat daging menjadi lebih empuk Kulit pisang berfungsi mengurangi protein di dalam daging sehingga daging akan lebih cepat matang Selain itu, kulit pisang membuat daging yang sedang sahabat Nova olah menjadi tidak mudah kering Yang kedua, nanas Enzim di dalam buah nanas akan membantu daging menjadi lebih empuk Jadi, sahabat Nova tidak perlu takut daging kurban tidak matang ya Lalu, bagaimana cara mengolah daging dengan nanas ini? Cara mengolahnya mudah Cukup masukkan potongan nanas, lalu rebus bersama daging Ada cara lain juga Dengan cara parut nanas terlebih dahulu Kemudian balurkan ke seluruh bagian daging yang akan sahabat Nova olah Kemudian, diamkan selama 45 menit Terakhir, cuci daging sebelum diolah ya Cara ini sangat cocok sahabat Nova gunakan Untuk olahan daging dengan cara ditumis atau disayur Cara ketiga yang bisa kita lakukan agar daging kambing cepat empuk adalah menggunakan daun pepaya Mengolah daun pepaya untuk membuat daging cepat empuk ternyata cukup mudah Caranya, sahabat Nova remas-remas daun pepaya muda sampai getahnya benar-benar keluar Selanjutnya, gunakan daun pepaya tersebut untuk membungkus daging yang akan sahabat Nova olah Kemudian, diamkan selama kurang lebih 30 menit Cara ini sangat cocok untuk ide masak daging kurban yang akan diolah menjadi sate atau stik Daun pepaya memiliki enzim yang disebut dengan enzim papain yang bermanfaat untuk membuat daging menjadi empuk Ada cara lain, yaitu dengan merebus buah pepaya bersama dengan daging yang akan sahabat Nova olah Nah, yang terakhir juga bisa menggunakan teh Serbuk teh yang biasanya kita seduh untuk diminum ini ternyata dapat membuat daging kurban menjadi lebih empuk tanpa waktu yang lama Teh yang sahabat Nova seduh pasti memiliki warna pekat Nah, warna pekat dari teh inilah yang digunakan sebagai bahan perendam daging kurban menjadi lebih empuk Daging bisa direndam bersamaan dengan teh sekitar 30 menit Wah, praktis dan cepat kan sahabat Nova? Tentu saja karena teh mengandung tanin yang berfungsi sebagai pengempuk alami Itu dia sahabat Nova, 4 bahan yang kita bisa manfaatkan agar kita bisa mengolah daging kurban dengan lebih cepat dan empuk Kamu bisa menerapkannya hari ini dan jangan lupa bagikan video ini Pastikan juga kamu dapatkan berita terupdate di Nova.id Dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton